Terima kasih telah menonton 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 membangun polanya dan untuk Ervan Oh empat yang didapatkan akan ke black hole-nya Oh pergi ke area lain Oh dia malah membangun landmark ternyata di sana sangat disayangkan mungkin harusnya gitu kan yang dilakukan Ervan masuk ke New York maybe gitu kan tapi sepertinya dia punya strategi lain kenapa dia malah mengunjungi Paris untuk membuat landmark di sana padahal nampak kulit kebingungan di sini 11 didapatkan berpindah Oh my god skill Estelle di sini sangat-sangat luar biasa gitu kan saat tempatnya dia tuh punya kesempatan 33% untuk berpindah ke area lain Oh super berlonskikernya aktif di sini digagalkan satu langkah yang baik dilakukan oleh Fadila di sini mengambil alri Oh pergi ke area lain mulai membuat kesempatan yang lain dari Fadila di sini triple call completion lagi masih memiliki dua keuntungan ternyata double empat berpindah dalam lain Oh my god triple call confession one step again luar biasa Padila hanya tinggal double dua dan empat ternyata miss dadunya sangat-sangat disayangkan berpindah lagi dan Oh my god Estelle di luar dujaan Beethoven harus menyerah drone pertama oleh Estelle sepertinya Dewi Fortuna malam hari ini atau didang pertama kali ini sedang berpihak kepada Fadila X ribbon tentunya karena dari tadi gitu kan skill berpindah yang dimiliki oleh Estelle itu aktif terus gitu itu luar biasa keren banget gitu asli deh ya baru ngeroll dadu tiba-tiba langsung aktif berpindah ke area yang diinginkan dan ini menjadi kesempatan yang bagus untuk Fadila memenangkan di round yang kedua juga dan akankah Ervan pun mulai berpikir lagi gitu kan Oh my god gue harus gimana ini gue harus pakai karakter apa ini ataukah gue harus pakai Beethoven lagi atau misalkan gue harus ganti karakter lagi silakan strategi kalian tuh harus bener-bener sangat matang disini karena kalau misalkan gak matang itu berdampak cukup-cukup cukup 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 luar biasa gitu kan luar biasa dan tentunya ini akan berdampak cukup buruk juga ketika Ervan harus menyudahi perlawanannya pada malam hari ini dan Fadila pun seperti di atas angin dengan kemenangan di round yang pertamanya tadi gitu kan skill Estelle meskipun hanya sekedar 35% ditambah dari gamesnya itu gitu kan yang awalnya 33% jadi 32% dan itu berasa seperti di atas 70% gitu aktifnya tuh banyak banget gitu kan dari setiap round itu aktif dan aktif terus gitu kan dan ya sekarang kita akan masuk ke round yang keduanya kita akan masuk ke round yang kedua pertandingan penentuan antara Ervan melawan Fadila menurut kalian siapa yang akan menjadi pemenangnya untuk malam hari ini kalau misalkan dilihat dari segi statistik mereka berdua sama-sama unggul hanya saja ketika berada di papan permainan kita tidak akan tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya setelah permainan berakhir dan masih menggunakan karakter yang sama Beethoven melawan Estelle and the first stone didapatkan oleh Ervan disini para Helmet 8 didapatkan Beethoven Master yang aktif disini sepertinya oh Beethoven Master nya aktif ternyata landmark pertama didapatkan oleh Ervan disini satu kesempatan yang bagus didapatkan oleh Ervan disini double 10 membangun maybe oh karting energy nya aktif langsung landmark kedua didapatkan oleh Ervan disini Ervan tuh sepertinya tidak mau kalah tentunya dia terus fight segenap jiwa dia gitu kan supaya dia bisa memenangkan pertandingan Juran yang kedua pada malam hari ini karena kalau misalkan dia kalah ini akhir buat Ervan jadi kualifikasi pertama malam hari ini masih double 12 didapatkan oleh X Reborn 5 melawan kangen ibu oh kangen ibu sama kayaknya ya I miss my mom ya kedua masih mencoba membangun pola disini meskipun dari tadi gitu kan kalau misalkan kita lihat Fadilla sendiri tidak berniat untuk membuat landmark dia hanya terus bermain pada kota-kota kecil gitu kan dengan membangun 2 bangunan 3 bangunan ataupun malah membangun 1 bangunan disini oh Beethoven Master nya aktif lagi cutting energy nya pun aktif lagi 3 landmark didapatkan berpindah ke Blackhall berpindah lagi ke area lain yang diinginkan oh satu kesempatan yang baik ternyata didapatkan disini Royal Beethoven parah Health Master nya aktif lagi destroy control sekali lagi double 2 maybe oh dia memilih untuk mengambil 10 dan menggagalkan bangunan yang dimiliki oleh Fadilla disini mengagumkan Ervan unggul dalam segi apapun untuk sekarang landmark dia unggul marble pun dia juga unggul gitu kan 4 membangun kota kembali Beethoven Master nya aktif lah disini oh it's not funny guys aktif lagi gitu double 12 didapatkan sepertinya disini Fadilla hanya bengong aja dan melihat gitu kan bagaimana pendan pendan yang dimiliki oh my god Beethoven Master nya aktif lagi Blackhall nya diaktifkan kembali tidak ada yang bisa tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk Fadilla mencoba untuk membuat pola lagi dan pola lagi ternyata double 12 didapatkan berharap skill dari Estelle sendiri aktif seperti run pertama tadi 2 keuntungan hanya tinggal mengagalkan 3 bangunan yang dimiliki 11 oh miss ternyata seharusnya dia mengambil 10 disini hanya saja miss dadunya double 8 1 kesempatan triple kalau compassion compassion didapatkan oleh Ervan disini one step again Ervan for winning this game kita akan lihat dan yeah 10 run kedua selesai dimenangkan oleh Ervan tentunya dan memaksa Fadilla harus masuk ke babak yang ketiga atau ke run yang ketiga dan tentunya ini akan berat ini akan berat Beethoven nya sudah mulai panas sedangkan Estelle yang dimiliki Fadilla kemampuannya sedikit menurun sehingga pada babak kedua tadi atau pada run kedua tadi SL yang digunakan oleh Fadilla sendiri gitu kan chance keaktifannya itu bener-bener turun sangat-sangat beratis banget gitu kan sampai kita tahu sendiri bahwa tadi pun itu dalam setiap turn yang dilakukan oleh Fadilla gitu kan itu gak ada yang aktif sama sekali dari mulai si pendannya yang akhirnya itu hanya diskontrolnya aja gitu kan dan itu sangat-sangat menyakitkan tentunya kemenangan di depan mata harus sirna dan harus memaksa masuk ke run yang ketiga dan ini akan terasa sangat berat untuk Fadilla dan juga Ervan tentunya Fadilla harus menang Ervan juga harus menang tentunya dan ini kita akan langsung masuk ke run yang ketiga babak penentuan antara Ervan dan juga Fadilla menurut kalian siapa yang bakalan menjadi pemenangnya Ervan kah atau justru malah Fadilla yang berhasil meng-comeback keduanya oh my god this is krisis-krisis seru ya gitu kan ini petan yang seru banget antara keduanya dan ya disini untuk Fadilla sendiri dia mengganti karakternya dengan karakter Nirvana disini dia berhasil membangun satu oh dua landmark ternyata yang dibangun oleh Fadilla disini sedangkan untuk Ervan sendiri dia baru membangun satu pola atau dia baru membangun satu pulau disini satu kesempatan yang baik didapatkan oh sebelas didapatkan ternyata mungkin dia ingin mengambil sepuluh hanya saja dadunya malah masuknya ke sebelas gitu kan hasil triple kalau compressionnya tidak bisa dia dapatkan oh landmark pertama milik Ervan didapatkan disini mau gak mau harus menyusul ketertinggalan disini double 12 masuk ke olimpiade menyimpan olimpiade di kota mahal salah satu kesempatan yang bagus juga ketika kita menyimpan World Cup di kota termahal maka itu otomatis nanti akan jadi lebih besar lagi dan oh masuk travel ke ling dunia satu kesempatan didapatkan oleh 6 oh my god sepertinya disini Ervan mulai menutup selah yang dimiliki oh sangat disayangkan bithopon maestronya tidak aktif ternyata mengambil alih kota yang dimiliki oleh Ervan disini render merupanya tidak aktif ternyata dan oh landmarknya dibangun ternyata membangun di Sao Paulo rendernya aktif hanya saja royal town plannya tidak aktif sehingga hanya bisa membangun satu landmark aja disini masih oh my god bithopon maestronya sedikit mengalami gangguan ternyata jadi beberapa tahun tadi tidak aktif double 12 didapatkan oleh Fadila disini Fadila punya kesempatan yang besar untuk memenangkan pertandingan pada malam hari ini sedangkan Ervan harus bener-bener oh Fadila mulai menjauh dari Ervan disini royal town plannya aktif lemak dibangun black hole juga diaktifkan menyimpan black hole oh strategi yang sangat bagus disini Fadila menyimpan black hole di kota Jakarta supaya Ervan tidak bisa mengambil alih kota Jakarta yang dimiliki oleh Fadila disini oh my god dua landmark sekaligus black hole nya kembali diaktifkan dan sepertinya black hole nya tidak diaktifkan karena dan ini satu kesempatan yang baik satu kesempatan yang bagus dimiliki oh kategiknya aktif ternyata landmark langsung dibangun di kota Seoul Seoul Korea ya ya Korea oh black hole nya diaktifkan berpindah signing trampolinnya aktif ternyata Bethopon Master nya aktif dan landmark diamankan oleh Ervan disini kesempatan mulai terbuka lebar dari Ervan disini tapi Fadila pun gak mau kalah tentunya dia terus mencoba untuk membangun kotanya oh Royal Town Plan nya aktif lagi landmark dibangun dua landmark dibangun diamankan gak sempatan yang bagus 6 Ervan mencoba untuk menutup kemungkinan Fadila memenangkan pertandingan oh Bethopon Master nya aktif ditutup kemungkinan kemenangan Fadila evil completion nya ya aduh ya Allah oh black hole nya diaktifkan saya ini tampolin aktif pergi ke area lane yang sama berpindah tempat Bethopon Maestro nya tidak aktif oh my god mimpi buruk sepertinya double 12 didapatkan oleh Fadila disini Fadila mencoba membangun polanya lagi dua keuntungan masih dengan dua keuntungan Fadila masih punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini dengan line completion oh triple call confession oh diamankan empat landmark kesempatan yang besar dimiliki oleh Fadila untuk memenangkan pertandingan malam hari ini meskipun hanya sedikit kemungkinan lagi untuk memenangkan pertandingan malam hari ini tujuh ternyata yang dapatkan black hole diaktifkan dan ini akan menjadi kesempatan terakhir untuk Fadila disini Fadila hanya perlu masuk ke kota Paris dan membangun kota disana double 10 didapatkan oh Ervan tidak ingin kalah disini Beethoven aktif membangun landmark mengamalkan landmark kembali black hole nya diaktifkan lagi dan sepertinya ini akan menggagalkan kesempatan triple call confession yang dimiliki oleh Fadila disini 9 oh my god miss sepertinya satu kesempatan lagi disini Fadila you can do it tapi sangat disayangkan black hole muncul disana double empat oh satu kesempatan lagi long speaker aktif black hole terbuka hanya membutuhkan double dua saja double dua oh my god bismillah dulu Fadila oh dan ya congratulations buat Fadila tentunya memenangkan pertandingan yang sengit melawan Ervan dan Ervan harus menyudahi perlawanannya dengan skor 2 1 pertandingan yang sangat-sangat seru diperlihatkan oleh mereka berdua orang-orang hebat yang tentunya berjuang sampai titik darah penghabisan dan congratulations kalau kita lihat disana pemilihan karakter Dervana yang dilakukan oleh Fadila sangat-sangat tepat sekali dimana Royal Town Plain dan Random J pun aktifnya itu berbarengan sehingga menghasilkan landmark-landmark yang sangat menguntungkan dari Fadila tentunya dan congratulations buat Fadila tapi buat Ervan senang aja karena masih ada kesempatan untuk mengikuti kualifikasi yang kedua dan kita masih punya satu pertandingan lagi jadi untuk kalian jangan kemana-mana don't go anywhere because Rama will be right back sub indo by broth3rmax selamat menikmati terima kasih selamat menikmati